Halo guys Jumpa lagi dengan channel BSU Webbit Di video kali ini Saya akan mencoba Berbagi tutorial Cara mengatasi Atau memperbaiki Komputer Yang mati total Bagaimana caranya Simak video selanjutnya Di sebelah saya Sudah ada komputer Mati total Namun sebelumnya Untuk mengikuti Trick ini Atau tutorial ini Pastikan Komputer benar-benar Mati Teman-teman harus ngecek dulu Kipas ininya Kipas Kipas dari PSU nya ini Apakah muter atau enggak Kalau masih muter Tapi Tidak tampil Itu Tricknya beda lagi Karena kemungkinan bisa saja RAM bermasalah Atau harddisk Jadi tidak bisa Potting Di tutorial ini Hanya khusus untuk Yang mati total Oke langsung aja Kita ke tutorialnya Pertama-pertama kita buka dulu Tessing nya Kita buka tessing nya Berarti kita buka yang Dari sebelah Kiri 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 ini ya Ini kanan Ini kiri Di sebelah sini Di sebelah sini kita buka Karena posisi Motherboard ada di sebelah sini Sedangkan sini Yang untuk Dibuka Kita buka Skrup nya Ini Tidak terbuka Lalu kita Untuk memudah Kita rebahkan aja Tapi pelan-pelan Rebahkan aja Oke Untuk memudah Saya pindahkan Angle nya Langkah berikutnya adalah Kita lepaskan CPU nya Eh CPU Power supply nya Karena Kalau komputer mati total Biasanya Masalahnya dari Power supply Atau CPU S Atau PS Kita buka Biar jelas Saya Saya Tampakkan Ini Kurang jelas Kita buka Skrup nya ini Satu Dua Tiga Empat Ini skrup nya kita buka Oh iya Lupa teman-teman Sebelum kita buka Kita lepas dulu Kita lepas dulu Soket Dua 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 pin nya Nah ini Kita lepas Kemudian soket yang Empat pin nya Empat pin ke Processor Ini Yang ini Terus yang ini Kemudian kita lepas juga Yang ke Hardisk nya Nah Ini sudah Kita lepas semua Jadi Tidak ada yang ke Processor Eh Tidak ada yang ke Motherboard Baru kita lepas Skrup nya Dari Power supply nya Kita lepas Skrup nya Ada empat Biasanya Satu Sambil kita pegangin Ini Karena akan Lepas Kalau enggak Kita rebahin Juga bisa Biar aman Kita rebahin Satu lagi Satu lagi Ini Sudah berhasil Sudah berhasil Saya lepas Ini PSU nya Ini Sudah Rusak Karena Dia tidak bisa Menghidupkan Komputer Dan Kipas nya Mati Solusi mudahnya Tentu saja Ganti Satu set Atau ganti PSU nya Harganya Ada yang murah Ada yang mahal Ada yang standar Ada yang Ada yang murni Ada yang 280 Watt Ada yang 450 Watt Sesuaikan dengan Kebutuhan Atau sesuaikan dengan Spek komputer Ada yang bekas Ada yang baru Ini saya sudah dapat Penggantinya Ini Karena Spek komputer saya Kentang Maka Ini saya coba Ganti dengan yang Second Ini yang 380 Watt Saya ganti Yang second Aja Karena Komputer saya Komputer jadul Tidak perlu yang Mahal-mahal Kita langsung Pasang Seperti tadi Caranya sama Kita pasang dulu Kita pasang dulu Ini dua Sudah terpasang Bisa kita Berdirikan Biar Gampang Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati soketnya atau kabel kabel yang ke prosesornya dan yang 20 pinnya lagi ini ini yang 20 pin 20 pin plus 4 pin ini bergantung dari motherboard teman-teman kita pasangkan yang beri patokan adalah ada tonjolannya ini teman-teman ini ada tonjolannya berarti nanti dimasukinnya ke yang ada tonjolannya lagi disini kita masukin pinnya kalau kebalik gak mungkin masuk ini udah masuk terus yang ke CPU yang 4 pin kita masukin juga ini yang 4 pin sama aja itu yang ada tonjolannya yang masukin ke ada yang tonjolannya lagi di soketnya 4 pin nah ini udah bunyi klak kemudian kita pasang yang ke harddisknya ke power harddisknya nah ini udah selesai teman-teman tinggal kita uji coba saatnya uji coba ini udah saya taruh di dekat monitor ini udah saya pasang PSU nya tinggal kita uji coba apakah monitor udah normal udah menyal kembali atau kita kita coba Bismillahirrahmanirrahim nah terlihat teman-teman ini kipas muter fun muter tandanya test udah bekerja terus fun processor juga nyala tandanya itu udah bekerja ini kalau dua-duanya gak nyala berarti berarti itu tandanya mati total itu yang sering terjadi pada kerusakan PSU ini udah mulai tampil teman-teman jadi udah mulai udah normal kembali tuh udah normal kembali komputer sudah hidup kembali gak mati total kita tunggu sebentar sampai benar-benar tampil ini udah tampil teman-teman normal kembali kita cek-cek aja begini tuh menu-nya jalan semua jalan dengan normal kita coba dokumen buka dokumen ya udah normal udah normal kembali teman-teman demikianlah teman-teman tutorial seputar cara memperbaiki komputer yang mati total atau ganti resum semoga tips ini bermanfaat jangan jupa like komen dan subscribe sampai jumpa lagi di trik-trik seputar komputer berikutnya